assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meng-update informasi seputar mod jetbus 2 double-decker yang sudah kita review sebelumnya yaitu double-decker dari ASC Kevin yang statunya adalah sel nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya oke teman-teman disini untuk video ini kita akan melakukan membahasan tentang double-decker jetbus 2 ya Nah untuk sekedar informasi untuk modnya itu adalah sel dan untuk unitnya itu terdapat dua unit ya unit saksis maksudnya kalau unit perfect itu 10 unit jadi seperti yang kita bilang kemarin ada saksiskan yang ke-410 sama masih 2542 nah untuk kali ini itu dijualnya perfect jadi tidak request jadi untuk harganya 50k sudah bisa teman-teman beli ya yaitu melalui fanspec dari ASC Kevin teman-teman tinggal melengkapi syarat-syarat yang ada bisa langsung untuk membelinya Oke disini ada varian yang Sumateran ya karena disini sudah full variasi seperti ini cakep ya untuk di bawahnya disini full sleeper teman-teman buat jadi walaupun ini jetbus 2 jadi untuk di bawahnya itu full sleeper ya ini sudah full variasi mulai dari ini ya lampu tembak di bagian depan ada winglet hidrolik sirebiu strofo running tech yang cukup banyak ya disini oh lampu interiornya disini berwarna putih ya dan untuk dekat atasnya ini standar eksekutif ya ini cocok buat agramas karena menggunakan skannya maupun harapan jaya cocok ya namun kalau harapan jaya bisa tidak full variasi seperti ini tuh jadi seperti ini ya tenu cakep loh ini untuk kerennya dan ini gambar yang kedua tawak berakangnya seperti ini ya yaitu untuk kap mesinnya itu masih menyambung dari atas bawah kalau jetbus tiga kan sudah dipisah ya antara kap mesin dan juga AC itu dipisah kalau jetbus dua itu masih disambung ini untuk bagian bagasinya disini menggunakan bagasi manai ya otomatik ya karena tidak ada tuasnya tuh TV nya juga besar untuk yang sleeper keren ya dan kita lanjut ke gambar yang selanjutnya karena untuk gambar yang eksterior ini sudah pernah kita review ya ini dia untuk eksteriornya Oh ternyata ada ini temen-temen ada pikpa stainless di bagian tengah ya ini yang Mercy temen-temen eh bukan Mercy Scania Scania ke-410 ya bukan ke-450 jadi perlu diingat ini ke-410 karena belum di ke-450 belum ada ya yang menggunakan jetbus Hai dua double taker tuh cakep loh untuk bagian atasnya topinya juga masih cakep ya simple jadi masih enak buat dilihat walaupun bodi udah lama gitu ya kalau modnya baru ya namun kalau bodinya kan udah lama udah beberapa tahun yang lalu ada lima petaunan ya kalau nggak salah itu dan kita lanjut ini yang Mercy jadi untuk Mercy sama Scania itu buat temen-temen kalau yang tanya bedanya itu dimana satu di logonya ya di bagian depan ini kan logo Mercy lalu ini logo Scania dan perbedaan yang kedua itu adalah yang overhang or overhang itu yang mana tuh sebelumnya ini dia offering ini ya yang ada eknya ini tuh itu namanya overhang atau jarak antara pintu depan dan juga roda depannya kalau Scania itu overhangnya cukup besar atau panjang namun untuk space tengahnya ini agak lebih sempit ya tuh saya tahu teman-teman lihat ya diingat overhangnya depan itu lebar atau panjang kalau Mercy itu lebih sempit teman-teman ini kalau tengahnya Scania sempit ya tengahnya namun overhang depannya panjang teman-teman jadi antara roda dengan pintu itu berdekatan ya jadi untuk deck bawahnya itu jauh lebih lebar yang atau Mercy jadi teman-teman bisa bedakan sendiri ya antara Mercy juga dengan Scania kalau logonya pasti teman-teman sudah tahu ya untuk Mercy sama Scania jadi nggak usah saya jelaskan lebih rindri dan ini untuk bagian interiornya Nah untuk bagian interiornya ini menggunakan model jadwish2 ya namun untuk perbedaannya jadwish2 nya ini sudah full tombol-tombol teman-teman jadi karena ini sasisnya premium jadi tombolnya banyak ya bisa teman-teman lihat sendiri ini cukup rapi ini ada pintu sopirnya kayaknya di bagian mapnya ini kayaknya Oh di sini ternyata ya kalau jadwish3 dulu itu kan di atas sini ini jam untuk sepionnya standar jadwish3 dua itu sama aja ini sepion shd ya tuh jadi seperti ini instrumen klusternya tidak skanya k450 cb namun ini yang ke 410 seperti yang ada di stiker tadi nah buat teman-teman mungkin yang berminat ini kabarnya akan segera rilis jika berminat silakan untuk hubungi dari fanspec ASIC FM dengan nominal harga yaitu 50k dan teman-teman wajib untuk menyerahkan data diri atau syarat atau ketentuan yang sudah disyaratkan dari ASIC FM Nah mungkin dari teman-teman ada yang bingung Bang kenapa kok saya tidak di asesi atau tidak dijawab oleh admin Nah itu biasanya teman-teman ada yang bermasalah misal profilnya data dirinya atau identitasnya itu bermasalah jadi seperti itu ya jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar ya Oke terima kasih banyak buat teman-teman yang yang udah menonton sama akhir yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan jangan lupa untuk menyalahkan lonceng notifikasinya Oke mungkin cukup sekian video promosi singkat modsell di tahun 2024 ini nanti next kita akan juga promosi untuk modsell dari MNR yaitu Dreamcoat Z5 itu bonusnya single glass seperti apa tonton video saya setelah ini ya mungkin tahan nanti tayangnya kapan jangan lupa di subscribe di like dan juga di share ke teman-teman kalian Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf akhir kata saya subscribe channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bisnis hai 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 hai